Pengerjaan proyek Monorel di Ibu Kota kembali mangkrak setelah PT Jakarta Monorel yang dipercaya membangun moda transportasi masal ini, belum juga melanjutkan proyek ini kembali. Kita bergabung bersama rekan kami, Hariman Halid di Jakarta. Hariman, bagaimana informasi terakhir mengenai kelanjutan dari proyek Monorel? Ya, Robert, kelanjutan dari proyek Monorel di Ibu Kota ini memang belum jelas kelanjutannya seperti apa ke depannya. Tadi kami juga sempat mencoba untuk mengundang pihak Jakarta Monorel untuk datang ke sini, memberikan penjelasan, namun mereka belum bersedia hadir di sini. Namun yang pasti ada beberapa hal yang menyebabkan proyek ini mangkrak ataupun tidak dikerjakan untuk sementara waktu. Ini dikarenakan terkait dengan subsidi yang diminta dari pihak PT Jakarta Monorel kepada Pemprov DKI Jakarta, di mana pihak Jakarta Monorel selaku pihak yang dipercaya untuk membangun Monorel di Ibu Kota, meminta subsidi, meminta jika jumlah penumpang kurang dari 160 ribu penumpang setiap harinya, maka mereka meminta Pemprov untuk membayar selisihnya, ini terkait dengan subsidi tadi. Dan selain itu juga ini masih dalam pembahasan dan masih dalam tahap negosiasi antara Pemprov dengan pihak Jakarta Monorel. Dan selain itu juga saat ini pihak Jakarta Monorel masih bersengketa dengan pihak PT Adikarya, ini terkait dengan jumlah ataupun jumlah pembangunan ataupun ganti rugi tiang-tiang pancang yang sudah dibangun oleh pihak PT Adikarya, di mana pihak PT Adikarya meminta ganti rugi sebesar 193 miliar rupiah untuk pembangunan tiang-tiang pancang, namun PT Jakarta Monorel menolak membayarnya karena mereka menilai berdasarkan hasil audit dari BPK DKI Jakarta, BPKP DKI Jakarta, pembangunan tiang-tiang pancang ini hanya bernilai 130 miliar rupiah. Dan sebenarnya pihak dari DPRD DKI Jakarta juga sudah meminta dua kali untuk bagi pihak Jakarta Monorel untuk datang ke gedung DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan terkait dengan kelanjutan dari proyek Monorel ini, namun dua kali diundang mereka juga belum datang ke DPRD DKI Jakarta. Dan selain itu juga Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mengajukan klausul-klausul baru dalam proyek kerjasama pembangunan Monorel ini, di mana klausul-klausul ini diantaranya berisikan mereka, jika Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini meminta komitmen dari pihak Jakarta Monorel untuk membangun ataupun menyelesaikan Monorel ini dalam waktu tiga tahun, jika tidak pembangunan Monorel ini akan diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan selain itu juga Pemprov DKI Jakarta meminta uang investasi atau jaminan uang investasi sebesar 5% jika proyek ini tidak selesai dalam waktu tiga tahun. Dan memang proyek Monorel ini sebenarnya dimaksudkan untuk salah satu solusi kemacetan di Ibu Kota dan juga memberikan jasa angkut bagi warga Ibu Kota yang aman, yang nyaman dan juga terjangkau. Namun sejak dibangun ataupun sejak dimulai pembangunannya pada 2004, proyek ini sudah dua kali mangkrak yaitu pada tahun 2007 dan kembali dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan pada awalnya memang ada dua rute pelayanan Monorel, yakni Green Line dan juga Blue Line. Green Line ini akan melintasi rute sepanjang 14 km dari mulai Stasiun Pau Merah hingga ke Kuningan melalui Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan Blue Line akan melintasi rute sepanjang 13 km dari mulai Kampung Melayu ke Grogo. Namun kita belum tahu kapan ini proyek akan dilanjutkan karena saat ini masih ada proses-proses negosiasi negosiasi yang dilakukan pihak-pihak dari PT Jakarta Monorel kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk sementara mungkin demikian Robert, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Hariman Halid atas informasi Anda. Kita tunggu terus bagaimana perkembangan proyek ini.